Siapa kamu? Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Iblis muda itu menjerit dingin, dan seberkas cahaya pedang melintas di udara. Segera setelah itu, seekor ular neraka yang telah dibelah dua muncul di hadapannya. Nether snake belum sepenuhnya mati. Itu mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan. Ketika iblis digeladak melihat ini, mereka segera memperlihatkan ekspresi ngeri. Ular neder. Itu adalah ular neder. Mengapa ia menyerang naga laut lagi? Setan menunjuk kedua bagian neder serpen, ekspresi panik di wajahnya. Dari kata-katanya, orang ini pasti berada di naga laut terakhir kali. Ular neder. Pakar iblis muda itu mengerutkan kening. Dia menunduk dan meliriknya. Setelah itu, dia menginjaknya, menghancurkan ular itu sampai mati. Setelah itu, dia menatap mohai yang sangat gelap dengan marah. Mengapa ular Ming diam-diam menyerangnya? Ada begitu banyak setan digeladak. Mengapa neder serpen memilihnya? Mungkinkah orang yang mengikuti naga laut itu adalah ular neder? Apakah ini di sini untuk membalas dendam? Ningki berdiri perlahan dan berjalan ke tengah geladak. Dikatakan bahwa ada ular neder di panggung setan bumi yang tersembunyi di bawah lautan tinta. Jika ia ingin membalaskan dendam keturunannya yang mati di naga laut, akan terjadi pertempuran sengit. Setelah beberapa lusin napas waktu, laut tinta menjadi tenang dan tenteram. Setan yang awalnya panik perlahan-lahan menjadi tenang dan menghela nafas lega. Dari kelihatannya, itu adalah neder serpen yang hilang yang kebetulan lewat. Namun, kurang beruntung bertemu dengan iblis yang kuat dan terbunuh di tempat. Suara mendesing. Suara pecahnya air bergema di lautan tinta. Seekor ular hitam besar yang lebih tebal dari naga laut merentangkan separuh tubuhnya keluar dari lautan tinta. Ada dua benda mirip sirip di kedua sisi mulutnya, sepasang tanduk tajam di kepalanya, dan sepasang mata yang menusuk tulang dengan dingin mengamati iblis-iblis di de naga laut dengan jejak pengawasan seperti manusia. Hai! Ketika para iblis digeladak melihat neder serpen raksasa, tubuh mereka menegang, dan mereka menghirup udara dingin. Lambat laun, ketakutan muncul di wajah mereka, karena neder serpen memancarkan aura iblis manusia puncak. Tidak, dia jauh lebih kuat dari iblis manusia puncak, tapi dia belum mencapai level iblis bumi. Yang membuat para iblis semakin ketakutan adalah semua jenis iblis secara bertahap muncul di sekitar naga laut. Setan-setan ini sangat besar dan ganas, dan aura mereka telah mencapai setan manusia tahap akhir. Mereka mengepung seluruh naga laut. Pangeran Ming ketiga, mengapa kamu mengincar naga laut? Sage naga laut tiba-tiba muncul di atas geladak dan dengan dingin menatap neder serpen. Para iblis di de dan para jenius di kabin menghela nafas lega ketika mereka melihat petapa naga laut muncul. Tidak peduli apapun yang terjadi, setidaknya dengan adanya sage naga laut di sini, korban mereka hari ini seharusnya tidak terlalu serius. Naga laut yang terhormat, mengapa kamu membantu kelompok setan ini menyelinap melintasi laut tintaku? Mengapa kamu membunuh ribuan klan neder serpanku? Bukannya aku mengejar naga lautmu, tapi kamu sudah bertindak terlalu jauh. Ular neder raksasa berbicara dalam bahasa iblis. Nadanya sangat otentik sehingga banyak setan di tempat itu merasa malu. Saya selalu mengurus urusan saya sendiri dengan klan ular neder anda, tetapi keturunan anda tiba-tiba muncul terakhir kali dan membunuh banyak tamu di kapal saya. Anda tidak hanya tidak memberi saya penjelasan tentang hal ini, tetapi anda juga menyalahkan aku karena membunuh anggota klanmu yang bahkan belum mengembangkan kecerdasan. Kemarahan muncul di mata naga laut. Hahaha. Pangeran Ming ketiga menoleh ke belakang dan tertawa. Tawanya memekakkan telinga. Setelah selesai, dia memandang naga laut dengan mengejek. Seluruh laut hitam adalah wilayah klan neder serpanku. Jika kamu berani menyeberangi lautan, kamu hanya bisa hidup jika klan neder serpanku ingin kamu hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu harus mati. Jangan kamu tahu itu. Pangeran Ming ketiga benar. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak bisa lagi menyeberangi laut hitam. Jika kamu ingin menyeberangi laut hitam, kamu bisa mengorbankan seratus ribu setan setiap tahun. Pemorbanan ke laut. Pemorbanan ke laut. Makhluk iblis di dekatnya mengemakan pangeran Ming ketiga. Para iblis di naga laut sudah menebak apa yang ingin dilakukan oleh klan ular neder. Banyak dari mereka yang gemetaran. Jika situasi ini terus berlanjut, akan terjadi pertempuran sengit hari ini. Apakah kamu mendengar itu, naga laut? Saya dapat melihat setidaknya ada seratus ribu setan di kapal Anda. Lemparkan mereka ke laut hitam dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Pangeran Ming ketiga tertawa. Atau, Tuan Heilong berkata dengan dingin. Atau, Anda akan menghancurkan kapal dan mati. Pangeran Ming ketiga mencibir. Penampilannya cukup dingin, dan sekarang dia mencibir. Banyak setan di tempat kejadian merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rumah es, menggigil. Tuan naga laut melirik pangeran ketiga dengan sedikit rasa takut dan keraguan perlahan-lahan muncul di hatinya. Jika pangeran lain dari klan ular neder yang datang hari ini, dia pasti sudah memukulinya. Paling buruk, dia tidak lagi mendapatkan kristal iblis di lautan tinta. Dengan kultivasinya, akan sangat mudah baginya mencari nafkah kemanapun dia pergi. Namun, naga laut sangat menyadari kekuatan pangeran Ming ketiga. Dikabarkan bahwa dialah yang paling berbakat di antara banyak putra raja ular neder. Ketika dia masih menjadi manusia iblis tahap akhir, dia menyamar sebagai iblis biasa dan berpartisipasi dalam pertempuran ras iblis pilihan surga. Dia hampir memenangkan gelar pilihan surga. Pada generasi itu, suku Lucifer, suku Chiyou, dan empat kota besar lainnya pada dasarnya telah putus asa olehnya. Jika bukan karena orang dari suku Singtian yang turun tangan dan menekannya dengan sedikit keuntungan, kemungkinan besar tiga suku besar dan empat kota besar akan kehilangan muka. Master Si Dragon merasa bahwa dia hanya memiliki peluang 30% untuk menang melawan keberadaan seperti itu. Belum lagi ada begitu banyak manusia iblis tahap akhir yang memandangnya dengan iri dari samping. Peluangnya untuk menang akan berkurang setengahnya. Dengan peluang menang 2,5%, dia tidak punya peluang menang sama sekali. 100 ribu itu terlalu banyak. Aku akan memberimu 50 ribu. Jika kamu tidak menginginkannya, kami akan bertarung. Kata naga laut setelah hening beberapa saat. Apa? Tuan Heilong sebenarnya setuju. Tidak apa-apa juga. Ketika klan iblis di naga laut mendengar kata-kata Tuan Heilong, selain beberapa eksistensi tingkat pilihan surga, klan iblis lainnya ketakutan, karena mereka kemungkinan besar akan menjadi salah satu dari 50 ribu orang. Hahaha, 50 ribu. Baiklah, aku akan memberimu wajah. Tapi ingat, jika lain kali kamu tidak memberiku 100 ribu, jangan pernah terbang melintasi laut hitamku lagi. Emosiku tidak begitu baik. Kata pangeran Ming ketiga sambil tersenyum. Naga laut, karena kami membeli tiketnya, kamu harus melindungi kami. Bagaimana kamu bisa memberinya 50 ribu begitu saja? 2042. Beri dia 50 ribu, dan setidaknya sisanya bisa hidup. Sage naga laut berkata dengan lemah. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya. Ibliski bersiul seperti angin kencang, menggulung banyak setan di geladak dan melemparkan mereka ke laut tinta. Sayangnya, ningki kebetulan ada di antara mereka, tetapi kakinya sepertinya sudah mengakar di geladak. Dia berdiri tak bergerak di tengah angin kencang, sementara iblis lainnya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan jatuh ke laut tinta. Pangeran ketiga Ming mencibir. Dia tidak melakukan apapun, tetapi makhluk iblis lainnya sangat gembira. Mereka menelan iblis yang jatuh ke laut tinta. Laut hitam diwarnai merah darah. Bersamaan dengan suara mengunyah yang berderak, banyak setan yang mati di mulut makhluk iblis ini. Iblis muda yang menuduh Tuhan Naga Laut hanya berhasil bertahan beberapa saat sebelum dia juga ikut terbawa angin. Namun, ketika dia terbang melewati Ningki, Ningki dengan santai menariknya kembali, mencegahnya jatuh ke lautan tinta. Melihat ini, iblis muda itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Kemudian, dia memandang Ningki dengan penuh rasa terima kasih, merasakan ketakutan yang masih ada. Setan-setan di sisi lain kabin berdiri diam dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Setan yang ditinggalkan oleh Tuan Heilong kali ini berasal dari keluarga yang sederhana. Mereka memiliki tingkat kultivasi yang rendah dan tidak memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan jika mereka mati di laut tinta, hal itu tidak akan menyebabkan kerugian apapun bagi Tuan Heilong. Kapal naga laut, yang awalnya terisi penuh, tampak sedikit kosong setelah kehilangan 50 ribu orang. Tuan naga laut melirik Ningki dengan acu-ta-acu sebelum menoleh ke Pangeran Ketiga dan berkata dengan dingin, Aku sudah memberimu 50 ribu orang. Bolehkah aku pergi sekarang? Tidak, masih ada satu orang yang hilang. Pangeran Ketiga Ming tertawa aneh. Satu orang hilang. Tuan Heilong mengerutkan kening. Dia telah menghitung bahwa 50 ribu orang tidak lebih atau kurang satu. Namun, dia tidak ingin membiarkan Pangeran Ketiga Ming mencari-cari kesalahannya hanya karena satu iblis. Dia dengan santai menangkap iblis yang menempel di tepi kapal dan belum dikirim ke laut tinta. Iblis itu gemetar ketakutan, wajahnya penuh keputus asaan. Saat ini, suara Pangeran Ketiga Ming terdengar lagi. Saya tidak menginginkan orang itu. Saya ingin orang ini. Orang ini. Tuan Heilong sedikit terkejut. Dia mengikuti pandangan Pangeran Ketiga dan menatap iblis muda yang menegurnya. Pandangan aneh muncul di matanya. Mungkinkah iblis ini menyembunyikan semacam harta karun? Keajaiban ras iblis juga bingung. Mengapa Pangeran Ming ketiga menginginkan pria itu? Apakah dia wangi? Lezat! Aku tidak punya permusuhan denganmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Iblis muda itu memelototi Pangeran Ketiga. Kematian 50 ribu setan di depannya membuatnya gemetar ketakutan, dan membuatnya menyadari kekejaman dunia bawah. Sebelumnya, setan-setan ini adalah semut di matanya, dan dia bahkan tidak ingin duduk bersama mereka. Tapi melihat mereka mati di mulut iblis ini, dia merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Dia merasa kasihan pada iblis-iblis ini, dan marah pada ketidakberdayaannya sendiri. Apa yang aku ingin kamu lakukan? Saya ingin dia. Pangeran Ming ketiga memandang Ningki dengan sedikit keserakahan di matanya. Aroma Ningki telah meningkatkan nafsu makannya. Jarang sekali melihat seseorang yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Biasanya, begitu dia merasakan hal ini, dia akan dapat meningkatkan kekuatannya banyak setelah memakannya. Iblis muda itu tertegun sejenak, dan tanpa sadar menatap Ningki. Tuan Heilong dan iblis lainnya di naga laut semuanya memandang Ningki. Banyak dari mereka yang melihat lebih dekat dan mengungkapkan sedikit kecurigaan di mata mereka. Penampilan Ningki sangat familiar bagi mereka, seolah-olah mereka baru saja bertemu belum lama ini. Namun, mereka benar-benar tidak mempunyai kesan tentang siapa dia. Namun, perkataanmu sangat kasar, jadi aku menginginkan kalian berdua. Pangeran Ming Ketiga mengubah topik pembicaraan. Ekspresi iblis muda itu berubah menjadi sangat marah ketika dia mendengar ini. Tuan Heilong, tunggu apa lagi? Anda tidak ingin menyerahkan keduanya kepada saya? Pangeran Ming Ketiga memandang Tuan Heilong. Sebelum Tuan Heilong dapat berbicara, Ningki tersenyum dan menatap Pangeran Ming Ketiga. Ular hitam kecil, apakah kamu akan memakanku? Ular hitam kecil. Setan-setan itu memasang ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka mendengar bagaimana Ningki berbicara kepada Pangeran Ming Ketiga. Bahkan manusia iblis yang sempurna seperti Tuan Heilong harus memanggilnya dengan hormat sebagai Pangeran Ming Ketiga. Apa katamu? Pangeran Ming Ketiga memandang Ningki dengan dingin. Ular hitam kecil, apakah kamu salah memanggilku? Seluruh tubuhmu hitam. Jika anda bukan ular hitam kecil, lalu ular putih kecil. Ningki tersenyum. Matanya menyapu iblis-iblis di dekatnya, dan setelah melihat nilai dosa mereka, dia langsung mendapat ide. Sial, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Pangeran Ming Ketiga sangat marah. Tiba-tiba, gelombang dahsyat muncul di lautan tinta, menyebabkan naga laut bergoyang. Setan di atasnya buru-buru menurunkan pusat gravitasinya agar tidak tersapu ke lautan tinta. Cahaya terang melintas di mata Tuan Heilong. Saat dia hendak menekan Ningki untuk mencegahnya membuat marah Pangeran Ming Ketiga lagi, Ningki sudah menghilang dari geladak. Mata Tuan Heilong bergerak sedikit, dan dia menatap tajam ke arah Pangeran Ming Ketiga. Ular hitam kecil, makanlah tinjuku. Peng! Ningki muncul di depan Pangeran Ming Ketiga. Membuka ke-6 dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, dia meninju wajah Pangeran Ming Ketiga dengan kekuatan yang menakutkan. Puff! Darah muncrat dari mulut Pangeran Ming Ketiga. Kepalanya terbentur ke belakang oleh pukulan Ningki, dan tubuhnya yang tersembunyi di lautan tinta juga terseret keluar dari lautan tinta. Kemudian, dengan suara keras, dia jatuh kembali ke lautan tinta, menimbulkan gelombang yang mengerikan. Laut berangsur-angsur menjadi tenang. Ningki masih berdiri di kehampaan, sementara makhluk iblis di dekatnya menatap Ningki dengan tercengang. Setan di naga laut juga tercengang. Bagaimana mungkin Pangeran Ming Ketiga, yang bahkan diwaspadai oleh Tuan Heilong, bisa dipukul kembali ke lautan tinta dengan satu pukulan dari iblis ini? Anak ini. Mata Tuan Heilong berangsur-angsur berubah serius. Pada saat ini, dia dapat menyimpulkan bahwa iblis setinggi 5 meter ini juga merupakan manusia iblis yang disempurnakan, dan bukan manusia iblis yang disempurnakan biasa. Dia favorit surga Beisuan. Apa, Beisuan yang menduduki peringkat pertama dalam pertarungan favorit ras iblis? Ya, dia adalah Pangeran Beisuan yang memenangkan tempat pertama dalam pertempuran favorit surga ras iblis. Aku ingat sekarang, meski tubuhnya sedikit berubah, wajahnya tidak banyak berubah. Hai! Iblis di naga laut terkejut sekaligus bahagia. Mereka terkejut karena Ningki, yang tidak muncul selama lebih dari 20 tahun, ternyata mampu bersaing dengan manusia iblis yang sempurna. Mereka senang Ningki ada di sini hari ini, dan keselamatan mereka terjamin. Dibandingkan dengan Tuan Heilong yang telah berkompromis sebelumnya, mereka tampaknya lebih percaya pada Ningki. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, Ningki adalah idola sebagian besar orang jenius yang hadir. Jadi dia adalah. 2043. Itu dia. Tuan Naga Laut memandang Ningki dengan heran. Dia tidak menyangka juara pertempuran pilihan surga tahun ini begitu menakutkan. Bahkan Pangeran Ming ketiga terlempar dengan satu pukulan. Ada satu hal yang dia tidak mengerti. Menurut rumor yang beredar, juara pertempuran pilihan surga tahun ini bukanlah tandingan Kaisar Yan Sing Tian. Dia hanya berhasil membunuh Kaisar Yan Sing Tian dan memperoleh banyak poin. Tapi kekuatan tempur Ningki sama sekali tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Pada saat ini, makhluk iblis di sekitar Laut Tinta bereaksi dan ingin bergabung untuk menjungkir balikan naga laut. Ningki tidak memberi mereka kesempatan. Dengan kilatan pedangnya, makhluk iblis pada tahap lanjut dari alam manusia iblis semuanya terpotong-potong. Darah segar mengalir ke Laut Tinta dan bercampur dengan air laut hitam. Ketajaman pedang pembunuh naga memang meningkat pesat. Ningki cukup puas. Dengan tambahan mutiara naga iblis ini, bila pedang pembunuh naga akan ditutupi dengan lapisan Ki iblis saat dia menggunakannya. Untayan demonik Ki ini berbeda dari demonik Ki biasa. Ningki telah mengujinya dengan jarinya dan dengan mudah menembus kulitnya. Jika seseorang menggunakannya untuk menebas Ningki, dia berpikir bahkan dengan kekuatan tubuhnya, dia masih akan terpotong menjadi dua. Ledakan. Ombaknya terbelah dalam hitungan detik. Pangeran Ming ketiga menjulurkan kepalanya dengan luka di wajahnya. Ketika dia menemukan bahwa semua bawahannya sudah mati, dia menatap Ningki dengan sedikit kemarahan di matanya. Apa yang kamu lihat? Ningki melirik pangeran ketiga dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Nilai dosa kelompok makhluk iblis ini luar biasa tinggi. Setelah membunuh mereka semua, Ningki memperoleh lebih dari 200 ribu kristal pembunuh naga, yang cukup baginya untuk ditukar dengan sesuatu dari mol pembunuh naga. Aku akan mencabik-cabikmu. Pangeran Ming ketiga meraung. Saat berikutnya, pusaran air besar muncul di bawah naga laut. Pusaran air itu meluas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, dimanapun iblis bisa melihat ada pusaran air besar. Naga laut ditarik menuju pusat pusaran air. Tuan naga laut berteriak dan naga laut itu membubung ke langit. Dalam sekejap, jaraknya ratusan meter. Lalu, semua orang melihat ke arah Ningki yang berada di tengah pusaran air. Dia sudah bertarung dengan Pangeran Ming ketiga yang marah. Bang! Ular hitam kecil, bagaimana rasanya pukulan ini? Bang! Apakah itu cukup kuat? Bang! Ular hitam kecil, jangan memaksakan diri. Kalau mau pingsan, pingsan saja. Bang! 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 Kerumunan orang tercengang saat mereka menyaksikan Ningki mendaratkan pukulan demi pukulan ketubuh Pangeran Ming ketiga dengan gerakan lincahnya. Sebagian besar serangan Pangeran Ming ketiga meleset. Kadang-kadang, pukulannya mendarat di tubuh Ningki, tapi sepertinya tidak menimbulkan kerusakan apapun. Kekuatan Pangeran Beisuan sangat menakutkan. Rumor tersebut memang salah. Setan dari suku Singtian bahkan mengatakan bahwa Tuan Muda Beisuan tidak memenuhi reputasinya dan dia hanya mendapat tempat pertama karena dia mengeksploitasi celah dalam peraturan. Sekarang sepertinya itu semua omong kosong. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Singtian Yan, bisakah dia lebih kuat dari Pangeran Ketiga? Jika ku ingat dengan benar, Pangeran Ketiga Klan Ming adalah generasi terpilih dari Saudara Sing Yan. Benar, begitu saja. Kalahkan Pangeran Ming ketiga terkutuk itu. Aku tidak percaya dia menelan puluhan ribu iblis. Akan lebih baik jika dia dipukuli sampai mati. Setan-setan di naga laut sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak untuk Ningki. Adapun Master Heilong, dia berdiri di kehampaan dan menatap sosok Ningki, seolah-olah dia sedang mencoba menentukan batas kekuatan Ningki. Ningki tidak menggunakan pedang pembunuh naga. Dia hanya mengandalkan tinjunya untuk membuat Pangeran Ming ketiga goyah. Pangeran Ming ketiga hampir pingsan karena efek gabungan dari luka-luka dan penghinaannya. Dia tidak tahu mengapa kekuatan lawannya lebih besar dari miliknya. Sial, sial. Pangeran Ming ketiga sangat marah. Dia mengangkat lehernya dan mengeluarkan suara gemuruh. Pada saat ini, dia melihat lingkaran cahaya terbang menuju kepalanya dari sudut matanya. Saat dia mengangkat lehernya, lingkaran cahaya melingkari kepalanya. Di mata para iblis, sepertinya Pangeran Ming ketiga menjulurkan lehernya untuk menangkapnya. Apa itu? Jejak kepanikan melintas di mata Pangeran Ming ketiga. Saat dia hendak mencari tahu apa yang sedang terjadi, lingkaran emas melingkari kepalanya dengan erat. Pada saat ini, Ningki menghentikan semua gerakannya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Kemudian, Pangeran Ming ketiga merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Rasa sakit itu sepertinya menembus jauh ke dalam jiwa dan sum-sumnya. Pangeran Ming ketiga melolong sedih dan berguling-guling di lautan tinta. Fenomena aneh di lautan tinta berangsur-angsur menghilang. Terlepas dari gelombang yang disebabkan oleh Pangeran Ming ketiga yang berguling-guling, sisa laut telah kembali normal. Apa yang sedang terjadi? Mata Tuan Naga Laut dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Dari apa yang dia lihat, dia tahu bahwa lingkaran cahaya yang baru saja dibuang Ningki mungkin adalah semacam senjata iblis. Pangeran ketiga Ming berteriak karena senjata iblis itu. Namun, senjata iblis macam apa yang bisa membuat manusia iblis lingkaran penuh tidak sanggup menahannya? Mungkinkah itu senjata iblis kelas atas? Memikirkan hal ini, ekspresi Tuan Heilong menjadi lebih serius. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat Ningki. Berhenti bernyanyi, berhenti bernyanyi. Dengan suara keras, pangeran ketiga terpental keluar dari lautan tinta kesakitan. Ketika iblis melihat seluruh tubuhnya, mereka semua tersentak. Itu terlalu besar. Naga laut, yang dapat membawa lebih dari seratus ribu orang, beberapa kali lebih kecil dari tubuh pangeran ketiga. Berubah menjadi tubuh iblismu. Ningki berkata dengan tenang. Setelah dia berhenti melantunkan mantra, pangeran Ming ketiga segera berubah menjadi sinar hitam dan terbang menjauh. Bibir Ningki sedikit melengkung saat dia menggumamkan beberapa kata. Tidak lama kemudian, pangeran Ming ketiga berbalik dan terbang kembali ke Ningki. Tubuhnya berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia telah berubah menjadi iblis muda berwajah pucat yang terlihat berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Jika penonton tidak menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa dia adalah inkarnasi dari Nether Snake. Berhentilah bernyanyi, itu sangat menyakitkan. Pangeran Ming ketiga memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan berlutut di depan Ningki. Senjata abadi tingkat rendah yang aku tukarkan dengan 200 ribu kristal pembunuh naga, pita sudo, sungguh berguna. Sudut bibir Ningki sedikit melengkung saat dia menatap pangeran Ming ketiga. Apakah kamu yakin? Saya yakin. Saya hanya berharap Anda tidak membacanya lagi. Pangeran Ming ketiga menghela nafas lega saat rasa sakitnya hilang. Dia memandang Ningki dengan wajah pucat. Namun, masih ada sedikit kebencian di matanya. Sepertinya kamu tidak yakin. Ningki tersenyum dan terus bernyanyi. 2044. Ningki terus melantunkan mantra, berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Setelah lebih dari dua jam, ketika mata pangeran ketiga hampir kehilangan fokus, Ningki akhirnya berhenti. Pada saat ini, kebencian di mata pangeran ketiga telah hilang tanpa jejak. Barang bagus. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sayangnya kutukan pengencang pita hanya bisa bekerja pada makhluk non-manusia. Semua iblis di naga laut terdiam. Mereka hanya menatap kosong ke arah Ningki. Mata Tuan Naga Laut dipenuhi dengan sedikit rasa takut. Bahkan pangeran Ming ketiga pun ditundukkan oleh Ningki. Jika dia berada di posisi Ningki, dia mungkin akan berakhir dengan cara yang sama. Apakah kamu benar-benar yakin sekarang? Ningki memandang pangeran ketiga sambil tersenyum. Ya, benar. Pangeran ketiga bergumam. Saya ingin pergi ke pegunungan iblis leluhur. Ningki tersenyum. Pangeran Ming ketiga memandang Ningki dengan polos, tidak mengerti apa yang dimaksud Ningki. Kenapa kamu tidak menunjukkan wujud aslimu? Apakah anda ingin saya pergi ke sana sendiri? Ningki berkata dengan tenang. Kamu, kamu ingin aku menjadi tungganganmu. Pangeran ketiga memandang Ningki dengan tidak percaya. Tidakkah dia tahu bahwa ayahnya adalah iblis bumi, penguasa laut tinta, raja ular hitam? Ningki tersenyum dan sedikit menggerakkan bibirnya. Pangeran Ming ketiga tanpa sadar melolong menyedihkan, tapi dia tidak merasakan sakit yang dia bayangkan. Dia mengertakkan gigi dan berubah kembali menjadi tubuh besarnya. Ningki berdiri di atas kepalanya sambil tersenyum dan menunjuk ke arah pegunungan iblis leluhur, berkata, ayo pergi. Ya. Pangeran ketiga Ming bergegas menuju pegunungan iblis leluhur dengan ekspresi putus asa. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan naga laut. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan iblis. Hai. Laut tinta tenang, tetapi hati iblis di naga laut sedang kacau. Setelah mereka berdua pergi, mereka akhirnya menghirup udara dingin dan dengan penuh semangat mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Pangeran ketiga ditundukkan oleh Pangeran Beiksuan dan menjadi tunggangannya. Saya khawatir tidak ada yang akan mempercayai hal ini jika saya memberitahu orang lain, bukan? Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku juga tidak akan mempercayainya. Haha, kalian tidak tahu, tapi aku berbicara sedikit dengan Cilde Beiksuan beberapa hari yang lalu. Benar-benar. Setan di sekitarnya tampak iri, dan iblis yang telah berbicara beberapa patah kata dengan Ningki tiba-tiba menunjukkan ekspresi bangga. Segera, setelah semua orang tenang, mereka bereaksi dan menatap Guru Heilong dengan tatapan aneh di mata mereka. Tuan Naga Laut mengabaikan pandangan mereka dan melihat ke arah di mana Ningki dan Pangeran Ming ketiga pergi. Setelah merenung dalam waktu lama, dia mendorong Naga Laut untuk terus maju. Pegunungan Setan Leluhur. Pangeran ketiga menunduk dan mengikuti di belakang Ningki dengan sedih. Dia telah mencoba melawan delapan kali, tetapi dia selalu menyesalinya. Dia tidak mau lagi menanggung rasa sakit yang tidak manusiawi itu. Suatu ketika di tengah malam, Pangeran ketiga diam-diam mencoba melepaskan lingkaran emas dari kepalanya. Namun, dia menemukan bahwa begitu pikiran itu muncul di benaknya, kepalanya akan meledak kesakitan bahkan tanpa nyanyian Ningki. Pada titik ini, Pangeran ketiga percaya bahwa kecuali ayahnya datang untuk menyelamatkannya, peluangnya untuk melarikan diri dari Ningki akan kurang dari 50%. Namun, ayahnya telah mengasingkan diri selama ratusan tahun dan baru bangun setelah beberapa ribu tahun. Aku hanya perlu menunggu selama tiga ribu tahun hingga ayahku datang dan menyelamatkanku. Maka, itu akan menjadi kematianmu. Pangeran ketiga menatap punggung Ningki dengan dingin. Ningki tiba-tiba menoleh dan melihat ekspresi Pangeran Ming ketiga telah banyak berubah. Rasa dingin di wajahnya telah hilang dan digantikan oleh senyuman cerah dengan sedikit sanjungan. Hem. Ningki mengangguk lalu menoleh sambil tersenyum tipis. Dia tahu apa yang sedang dilakukan Pangeran ketiga, tapi dia membiarkannya begitu saja. Dengan budidayanya, akan sangat sulit baginya untuk menyingkirkan lingkaran emas sebelum ia mencapai tahap setan bumi. Setengah bulan kemudian, keduanya tiba di kedalaman Pegunungan Iblis Leluhur. Kota besar yang dibangun untuk pertempuran ras iblis favorit surga tampak agak sepi. Hanya beberapa setan yang memilih untuk tinggal di sini untuk berkultivasi. Kebanyakan dari mereka memilih untuk pergi setelah pertempuran favorit surga berakhir. Bagaimanapun juga, Pegunungan Iblis Leluhur terlalu berbahaya. Mereka akan dengan mudah dibunuh oleh makhluk iblis itu jika mereka tetap tinggal. Namun, untuk beberapa pertempuran favorit surga, Pegunungan Iblis Leluhur telah menjadi tempat suci untuk bercocok tanam. Keberadaan kota besar membuat mereka tidak perlu khawatir. Setelah sumber daya untuk budidaya habis, mereka akan membentuk kelompok dan memasuki kedalaman Pegunungan Iblis Leluhur. Sosok mingki menarik perhatian banyak iblis, tetapi lebih banyak dari mereka yang tertarik oleh pangeran ketiga. Ini karena dia memancarkan aura samar dari lingkaran penuh alam iblis manusia. Bahkan di tiga suku besar dan empat kota besar, ahli seperti itu akan sangat dihormati. Sebaliknya, Ningki dianggap sebagai pengikut pangeran ketiga karena tinggi badannya. Segera, keduanya tiba di Saintes Hall. Penjaga aula orang suci memandang pangeran ketiga dengan dingin dan berteriak, tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekati aula orang suci. Jika tidak, kamu akan dibunuh. Pangeran ketiga memandang Ningki dengan polos. Pada saat yang sama, dia penasaran dengan hubungan antara Ningki dan aula orang suci dari suku Lucifer. Adapun identitas asli Ningki, pangeran ketiga masih belum mengetahuinya. Saya Beisuan dari kediaman Raja Iblis di kota Yanshan. Saya ingin bertemu dengan orang suci. Ningki berkata dengan tenang. Penjaga itu tertegun sejenak sebelum dia menatap Ningki dengan tidak percaya. Penampilan Ningki telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Dia tidak bisa mengenali Ningki untuk sesaat dan tidak bisa memastikan identitas Ningki. Namun, dia tidak berani meremehkan Ningki dan dengan cepat berkata, Baginda, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan segera mengirimkan pesan. Kamu adalah juara pertempuran ras iblis favorit surga. Pangeran ketiga memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Apakah kamu tidak tahu sebelumnya? Ningki tersenyum. Bagaimana saya tahu? Saya tidak peduli apakah Anda juara atau juara. Mengapa saya harus tahu tentang Anda? Pangeran ketiga mengumpat di dalam hatinya, namun dia tetap tersenyum penuh hormat dan berkata, Aku tidak menebak identitasmu sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi kebanggaan surga nomor satu. Jika aku tahu, aku tidak akan menyerang naga laut. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Ningki tersenyum dan menepuk kepala pangeran ketiga. Dia cukup tinggi sehingga menepuk pangeran ketiga semudah menepuk anak kecil. 2045. Bahkan sebelum Ningki melihat Jian Silai, dia melihat Lengkiu bulan utara terlebih dahulu. Dia saat ini sedang berdiri di pintu masuk aula, menatap ke atas dengan sedikit antisipasi di wajahnya. Nona Lengkiu, siapa yang kamu tunggu? Ningki tersenyum. Anda. Lengkiu bulan utara memandang Ningki dengan dingin. Saat berikutnya, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya saat dia menatap Ningki dengan tidak percaya. Tuan muda beiksuan. Kamu telah berkembang sedikit selama beberapa tahun terakhir. Apakah kamu tidak mengenaliku? Ningki tersenyum dan berkata, Bagaimana bisa? Hanya saja, aku. Wajah Nordmoon Lengkiu memerah dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia merasa agak jengkel. Mengapa dia tidak langsung mengenali Ningki? Baiklah, berhentilah menggodanya. Lengkiu, ambilkan teh. Suara Jian Silai terdengar dari dalam aula. Baru pada saat itulah Lengkiu bulan utara menghela nafas lega. Dia menatap Ningkiu dengan malu-malu sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Dia menyukaimu. Sudut bibir pangeran ketiga mau tidak mau sedikit melengkung. Dia hanya mengalihkan pandangannya dari bulan utara Lengkiu setelah beberapa saat. Kau ingin aku mengucapkan mantra? Ningki tersenyum. Ekspresi pangeran ketiga langsung menjadi tegas. Wanita suci itu memanggilmu. Tunggu di sini. Ningki menganggup dan melangkah ke aula. Pangeran ketiga mendengus dingin ke dalam. Dia menyilangkan tangan dan berdiri di pintu masuk aula. Kedua penjaga di pintu masuk tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Apa yang kamu lihat? Sepotong aura iblis manusia kesempurnaan besar terpancar dari pangeran ketiga. Kedua penjaga itu mendengus dalam hati dan memalingkan muka. Jika bukan karena Ningki yang membawanya kesini, mereka tidak akan takut pada iblis manusia kesempurnaan besar sama sekali. Menimbulkan masalah di aula wanita suci tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Jian Silai berdiri di depan Ningki dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ekspresinya agak aneh. Dia tahu bahwa budidaya Ningki saat ini sangat padat. Kekuatan ledakan tersembunyi di bawah tubuhnya. Mungkin kekuatan inilah yang menjadi alasan mengapa tubuh Ningki tumbuh setinggi 3 meter. Saya telah menyerap terlalu banyak ki iblis. Saya seharusnya bisa pulih setelah beberapa saat. Ningki menyeringai. Jian Silai tiba-tiba melemparkan telapak tangannya ke arah Ningki. Mata Ningki sedikit bergerak, dan dia langsung membuka ke enam gerbang. Sebuah tinju yang beberapa kali lebih besar dari pot muncul di depannya, dan ketika telapak tangan Jian Silai mendarat di atasnya, tinju itu meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, menyebabkan Ningki tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bahkan manusia iblis yang sempurna pun mungkin tidak bisa melancarkan seranganku ini. Fakta bahwa kamu bisa menerima serangan ini berarti mungkin tidak ada seorang pun di bawah alam iblis bumi yang bisa mengancamu. Jian Silai menganggupkan kepalanya dengan puas. Ekspresi kepuasan muncul di matanya, tetapi kenyataannya, dia juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Alasan dia mampu menekan Ningki adalah karena dia telah berada di penjara abadi selama bertahun-tahun, dan dengan bantuan Lucifer, dia telah menjadi eksistensi tahap iblis bumi. Tapi menurut apa yang dia tahu, Ningki belum lama berada di penjara abadi, dan bahkan belum menembus tahap manusia iblis. Bibi Jian, kamu menyanjungku. Ningki tersenyum. Saat ini, Lengkiu bulan utara masuk sambil membawa teh. Dia meletakkan tehnya dan melirik Ningki, lalu bergegas keluar aula dengan kepala menunduk. Jian Silai menyesap tehnya dan menatap Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Pikiran Lengkiu selalu tertuju padamu. Kamu tidak datang ke sini untuk mengunjungi Bibi Jian selama bertahun-tahun, tapi dia sering membicarakanmu di depanku. Bibi Jian, saya telah berkultivasi terpencil selama bertahun-tahun. Ningki tersenyum dan menatap punggung Northmoon Lengkiu, lalu menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Bibi Jian, saya datang hari ini untuk menanyakan apakah Anda akan kembali ke Benua Tengah. Kembali ke Benua Tengah. Anda menemukan jalan kembali. Jian Silai sedikit terkejut, lalu wajahnya menjadi liar karena gembira. Ya, Ningki tersenyum. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun dari Jian Silai, jadi dia memberitahunya bagaimana dia bisa kembali. Jian Silai menghela nafas. Sebenarnya ada gedung sekte seperti ini. Kamu selalu berhubungan dengan sekte tersebut, jadi kamu bisa kembali kapan saja. Saya harus membayar sedikit harga. Ningki tersenyum. Butuh beberapa waktu untuk mengumpulkan tiga juta kristal pembunuh naga. Karena aku bisa kembali kapan saja, aku tidak akan kembali untuk saat ini. Saat kamu menemukan jalan menuju Benua Abadi di masa depan, ingatlah untuk memberitahuku. Jian Silai tersenyum tipis. Ningki mengangguk. Dia tahu bahwa Jian Silai sebenarnya ingin kembali ke Benua Tengah, tetapi budidayanya tampaknya telah mencapai hambatan. Dengan identitasnya sebagai orang suci, tidak butuh waktu lama baginya untuk menembus kemacetan ini. Tinggal di suku Lucifer adalah pilihan yang lebih baik. Lingkungan Benua Tengah tidak cocok untuk dikembangkan oleh mereka yang berada di atas tahap iblis manusia. Mungkin dia berkultivasi dengan putus asa karena dia ingin pergi ke Benua Abadi bersama Ningki suatu hari nanti dan menemukan Feng Jiuxian. Namun, dia tidak tahu bahwa Feng Jiuxian telah menjadi abu. Sebagai seorang tetua, Jian Silai memberitahu Ningki beberapa hal dan menyarankan agar dia pergi ke suku Lucifer. Ada benda iblis di pavilion Penatua yang dapat memadatkan Ki iblis menjadi bola iblis. Jika Ningki kembali ke Benua Tengah, dia tidak akan bisa menyerap Ki iblis untuk memurnikan tubuhnya. Akan lebih tepat untuk membawa beberapa bola iblis bersamanya saat dia pergi. Setelah meninggalkan Aula, Ningki melirik pangeran ketiga Ming yang segera mengikutinya. Setelah meninggalkan kuil orang suci, Ningki berhenti dan menatap kuil orang suci dengan tatapan minta maaf di matanya. Yo, bukankah ini jenius nomor satu kita? Tak jauh dari situ, terdengar cibiran. Ketika iblis di dekatnya mendengar ini, mereka semua memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Namun, Chiyou Hanzong tidak akan pernah mengenali orang yang salah. Karena dia berkata demikian, orang ini pastilah orang jenius nomor satu. Chiyou Hanzong memandang Ningki dengan senyum tipis. Pandangan tajam muncul di kedalaman matanya. Dia diikuti oleh sekelompok besar iblis jenius dari suku Chiyou. Pangeran darah Chiyou, yang pernah ditemui Ningki sebelumnya, juga ada di antara mereka. Ada seseorang yang ingin membalas dendam di sini. Mata pangeran ketiga Ming berbinar. Ningki berbalik dan matanya tertuju pada Chiyou Hanzong. Dia tersenyum. Chiyou Hanzong, aku sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu denganmu. Kenapa kamu masih konyol seperti sebelumnya? Konyol dan konyol. Chiyou dan Tianzun lainnya saling memandang, lalu menatap Ningki dengan ekspresi yang sedikit aneh. Orang ini sangat berani. Dia sebenarnya berani menggunakan kata ini untuk menggambarkan Chiyou Hanzong. Apakah dia tidak takut Chiyou Hanzong akan meledak dan membunuhnya di jalan? Bahkan jika dia mendapat dukungan dari kuil orang suci, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Bukan seperti yang diharapkan dari si jenius nomor satu. Setan di dekatnya memandang Ningki dengan kagum. Anda, pada hari turnamen di Menjenius, aku tidak bisa membunuhmu karena peraturan. Hari ini, apakah kamu berani melawanku dengan adil? Hidup atau mati? Chiyou Hanzong berkata dengan marah. 2046. Apa yang kita pertaruhkan? Chiyou Hanzong sedikit terkejut. Dia mengira Ningki akan menolak permintaannya. Lagi pula, Ningki hanya mengandalkan celah dalam aturan untuk mendapatkan poin lebih banyak daripada dirinya dan kaisar api penghukum surga. Oleh karena itu, kekuatan Ningki hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata manusia iblis tahap akhir, tapi dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Chiyou Hanzong. Mungkinkah anak ini hanya menggunakan alasan ini untuk keluar dari situasi yang memalukan ini? Chiyou Hanzong berpikir bahwa dia telah memahami pikiran Ningki. Bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis dan dia berkata, Baiklah, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Katakan saja padaku. Kalau begitu, mari kita bertaruh pada elemental orb iblis. Ningki berkata sambil tersenyum. Manik asal setan. Ketika iblis di dekatnya mendengar ini, warna kulit mereka sedikit berubah. Menurut legenda, ada artefak iblis di pavilion Penatua suku Lucifer. Itu bisa menyerap sejumlah besar energi iblis setiap siang dan malam dan memadatkannya menjadi manik unsur iblis. Saat berkultivasi, memegang manik elemen iblis di mulut seseorang setara dengan pergi ke semacam tanah suci budidaya dengan energi iblis yang sangat kuat. Selain itu, itu lebih nyaman daripada mengolah tanah suci, karena elemen-elemen iblis dapat dibawa kemana-mana. Manik elemental iblis dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu langit, bumi, dan manusia. Manik elemen iblis tingkat manusia membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk terbentuk, sedangkan manik elemen iblis tingkat bumi membutuhkan waktu 30 hingga 50 tahun untuk terbentuk. Manik elemental iblis tingkat surga adalah yang paling berharga, dan butuh waktu 3 hingga 500 tahun untuk terbentuk. Manik elemen iblis suku Lucifer, selain 70 persen dari manik elemen iblis yang diberikan kepada murid klan iblis mereka, 30 persen sisanya akan dijual. Klan iblis biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membelinya. Hanya kebanggaan surga seperti Chiyu yang bisa membeli beberapa sebagai cadangan, dan harganya pun tidak murah. Kamu ingin bertaruh pada devil elemental ork? Hahaha, benar, lihat apa ini? Chiyu Hanzong membalik telapak tangannya, dan 5 manik hitam muncul di tangannya. Masing-masing berukuran sebesar telur puyuh, dan segera setelah muncul, kepadatan ki iblis di sekitarnya meningkat beberapa kali lipat. Banyak iblis yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, dan sedikit rasa iri muncul di mata mereka. 5 bola elemen iblis tingkat bumi ini seharusnya cukup untuk bertaruh denganmu, kan? Chiyu Hanzong mencibir. Manik esensi iblis tingkat bumi. Mata Ningki menyapu mereka. 5 bola elemen iblis yang ditambahkan bersama-sama bahkan tidak sepersepuluh dari yang telah dipadatkan Feng Jiuxian untuknya. Itu tidak cukup. Dengan status kami, kami bertaruh pada manik esensi iblis tingkat surga. Jangan mengeluarkan manik esensi iblis tingkat bumi untuk mempermalukan diri sendiri. Jika Anda tidak memilikinya, jangan berkelahi. Bagus sekali. Anjing tidak menghalangi jalan. Aku pergi. Ningki menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak cukup. Bahkan manik-manik elemen iblis tingkat bumi pun tidak. Yang ini berharga setidaknya 50 ribu kristal ajaib kelas menengah, bukan? Jejak keterkejutan muncul di wajah para iblis di dekatnya. 80 hingga 90 persen iblis sudah menduga bahwa Ningki sedang berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Dia sama sekali tidak berani bertarung dengan Chiyu Hanzong, tapi dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Itu sebabnya dia menyebutkan manik elemental iblis. Seperti yang diduga, dia sedang mencari jalan keluar. Jejak kemarahan melintas di mata Chiyu Hanzong, tapi dia tidak berniat untuk minggir. Alih-alih marah, dia malah tertawa dan berkata, manik esensi iblis tingkat surga. Hahaha, aku juga memilikinya, tapi benarkah kamu? Kamu punya orb esensi iblis tingkat surga. Baiklah, ayo bertaruh 100. Bagaimana dengan itu? Ningki memperkirakan bahwa 100 manik esensi iblis tingkat surga seharusnya cukup untuk dia kembangkan selama jangka waktu tertentu. Jika dia bertaruh terlalu banyak dan Chiyu Hanzong mundur, maka rencananya akan sia-sia. Faktanya, dia sedikit ragu ketika mengatakan 100. Setelah memikirkannya, dia merasa lebih aman bertaruh 50. 100. Chiyu Hanzong sedikit terkejut. Keajaiban iblis di belakangnya segera menatap Ningki dengan marah. Kalau tidak berani melawan, jangan berkelahi. Kenapa masih mencari-cari alasan? Tes, keajaiban nomor satu. Puff! Ini benar-benar tidak sebaik reputasinya. Bahkan iblis yang melihat Ningki untuk pertama kalinya memandangnya dengan ketidakpuasan. Di antara ras iblis, semuanya tentang pertarungan. Berbelit-belit hanya akan membuat orang memandang rendah mereka. Ningki tersenyum tipis. Dia tidak peduli dengan ejekan orang banyak. Dia hanya menatap Chiyu Hanzong dengan senyuman tipis. Bertarung atau tidak? Jika tidak, maka aku akan pergi. Ningki tersenyum. Bertarung, seratus manik-manik itu. Tapi menurutku kamu tidak bisa mengambil taruhan ini. Mengapa kamu tidak memberiku seratus orb esensi iblis tingkat surga terlebih dahulu? Chiyu Hanzong mencibir. Dengan Kuil Sein Lady sebagai penjaminku, belum lagi seratus, aku bahkan bisa mengambil tiga ratus. Aku khawatir kamu tidak punya cukup uang, jadi aku bertaruh seratus denganmu. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan cukup ukurlah hati seorang pria dengan ukuranmu yang kejam. Lelucon yang luar biasa, jika kamu ingin bertaruh, maka bertaruhlah. Jika tidak, maka nyahlah. Katakan saja, Ningki berkata dengan ringan. Ayayaya, aku sangat marah. Chiyu Hanzong sangat marah, dan tubuhnya gemetar. Namun agar tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang, dia menekan amarah di dalam hatinya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia kemudian menatap Ningki dan berkata, Ini yang kamu katakan. Tiga ratus bola esensi iblis tingkat surga, aku berani bertaruh denganmu. Kakak Hanzong, tiga ratus bola esensi iblis tingkat surga. Bahkan jika suku Chiyu kami mencari di seluruh tempat, kami tidak akan dapat menemukan begitu banyak. Mohon pertimbangkan kembali. Chiyu Hanzong buru-buru mengirimkan suaranya. Aku punya caraku sendiri. Chiyu Hanzong mendengus dingin, lalu memandang Ningki dan bertanya, Apakah kamu ingin bertaruh? Tiga ratus. Wajah Ningki menunjukkan sedikit kepanikan. Melihat ini, kemarahan Chiyu Hanzong tiba-tiba menghilang. Dia memandang Ningki dengan mengejek dan berkata, Apa, kamu tidak berani bertaruh? Saya akan bertaruh. Ningki mengertakkan gigi dan berkata, Bagus, dua bulan dari sekarang, kami akan bertarung di arena yang sama seperti sebelumnya. Kami akan bertarung sampai mati, dan saya akan meminta penatua Chiyu Tiansha datang untuk memimpinnya. Jika kamu ingin Holy Maiden datang untuk menyaksikanmu mati, itu juga tidak masalah. Chiyu Hanzong mencibir, lalu berbalik dan pergi bersama sekelompok besar orang. Sepertinya jenius nomor satu tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Aku pernah melihat kemampuan Chiyu Hanzong sebelumnya. Bahkan jika beberapa manusia iblis tahap akhir menyerangnya pada saat yang sama, dia masih bisa menghadapinya dengan mudah. Meskipun suku iblis hitam utara ini sangat kuat, mampu membunuh seorang jenius seperti Dewa Huang Huang sebelum mencapai alam manusia iblis, masih ada jarak antara dia dan Chiyu Hanzong. Cek-cek, aku sangat menantikannya. Aku harus pergi dan menonton pertempuran ini dalam dua bulan. Berita pertarungan Chiyu Hanzong dan Ningki dengan cepat menyebar ke seluruh kota raksasa. Bahkan dunia luar pun pernah mendengarnya. Banyak iblis bergegas menuju pegunungan iblis leluhur ketika mereka menerima berita tersebut. Selama periode ini, Chiyu Hanzong telah mengunjungi beberapa teman baiknya, hampir semuanya dia kenal. Teman-teman ini sangat murah hati terhadap keinginannya untuk meminjam manik-manik elemen iblis, karena mereka percaya bahwa Chiyu Hanzong pasti akan menang. Akhirnya, dia bahkan menemukan Kaisar Api Singtian yang sedang mengasingkan diri. Oh, Anda ingin bertarung dengannya? 300 bola esensi iblis tingkat surga. Kaisar Api Singtian mengerutkan kening dan menatap Chiyu Hanzong. Benar, berapa banyak yang kamu punya? Pinjamkan padaku dulu. Aku akan mengembalikanmu dua kali lipat setelah aku membunuhnya. 2047 Aku tidak punya banyak, tapi aku bisa membantumu meminjam beberapa dari para tetua. Hanya saja 300 itu terlalu sedikit. Jika kamu ingin bertaruh, ayo bertaruh 800. Kata Kaisar Langit Singtian. 800 manik asal iblis tingkat surga. Chiyu Hanzong menghirup udara dingin. Apalagi dia, bahkan leluhur tua tahap iblis bumi tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak manik-manik elemen iblis bahkan jika dia mengosongkan seluruh kekayaannya. Tapi karena Kaisar Langit Singtian berkata demikian, dia seharusnya bisa mendapatkan manik-manik yang tersisa. Bagaimanapun, dia adalah putra kesembilan dari kepala suku Singtian. Statusnya berbeda dengan Chiyu Hanzong. Jika dia meminta manik-manik itu, para tetua suku Singtian harus cukup bermurah hati untuk memberikannya kepadanya. Tetapi dengan begitu banyak manik-manik, dibutuhkan setidaknya 30 hingga 50 persen inventaris suku Singtian. Selain 230 manik elemental iblis tingkat surga yang kumiliki, aku tidak keberatan jika kamu dapat mengumpulkan 800 manik-manik itu. Aku hanya takut orang itu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mundur. Jika dia bahkan tidak melawanku, tidak akan mudah bagiku untuk menemukan alasan untuk membunuhnya lain kali. Chiyu Hanzong mengerutkan kening. Bagaimana keajaiban nomor satu bisa menarik kembali kata-katanya? Bukankah dia takut ditertawakan oleh dunia? Kaisar Langit Singian mencibir. Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap gelar Ningki. Jika dia mengetahui situasi sebenarnya Ningki sejak awal, dia tidak akan membiarkan dia mengambil kemuliaan yang seharusnya menjadi miliknya. Kali ini, Chiyu Hanzong ingin melawan Ningki, dan ini adalah kesempatan bagus baginya untuk melampiaskan amarahnya. Bagaimana mungkin Kaisar Langit Singian tidak menambahkan minyak ke dalam api? Sulit untuk mengatakannya. Chiyu Hanzong masih ragu-ragu. Dia merasa 300 manik sudah cukup. Bagaimanapun, tujuan sebenarnya adalah membunuh Ningki. Pergi dan coba. Masih ada waktu. Jika tidak berhasil, kita akan membicarakannya. Kata Kaisar Langit Singian. Chiyu Hanzong berpikir sejenak, lalu menganggup dan pergi. Chiyu Hanzong bilang dia ingin bertaruh 800 manik denganmu. Jian Silai memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Senyuman di wajah Ningki sangat familiar baginya, selama dia melihat senyuman ini, itu berarti Ningki sudah mulai memasang jebakan. Bibi Jian, aku khawatir aku harus merepotkanmu kali ini. Jika aku buru-buru menyetujuinya, orang-orang tua dan licik itu pasti akan menjadi pengecut dan kompetisi ini mungkin tidak akan terjadi. Katakan saja aku tidak setuju. Kecuali mereka mempertaruhkan seribu manik asal iblis tingkat surga, aku tidak akan bertarung dalam kompetisi ini. Ningki tersenyum. Pangeran Ming ketiga, yang berdiri di belakang Ningki, mengangkat kepalanya dan menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Bukankah orang ini terlalu serakah? Dia benar-benar ingin menipuku dengan seribu manik asal iblis tingkat surga. Berapa banyak kristal ajaib itu? Mungkin itu akan memenuhi istanaku. Pangeran Ming ketiga berpikir sendiri. Dia telah melihat kehebatan pertempuran Ningki sebelumnya. Yang lain mengira Chiyu Hanzong pasti akan memenangkan kompetisi ini, tapi dia tahu Chiyu Hanzong pasti akan kalah. Namun, dia tidak menyangka taruhannya akan berlipat ganda lagi dan lagi. Pangeran Ming ketiga tiba-tiba teringat bahwa Ningki tidak terkejut ketika mendengar berita itu. Mungkinkah dia sudah menebaknya? Seribu manik asal iblis. Jian Silai terdiam beberapa saat sebelum berkata, Tahukah kamu bahwa bahkan suku Lucifer hanya memiliki lebih dari 3.000 manik asal iblis tingkat surga di gudang mereka? Pada dasarnya kamu mengosongkan seluruh kekayaan mereka. Karena aku akan pergi, bagaimana mungkin aku tidak membawa lebih banyak manik asal iblis kembali? Ningki tersenyum. Baiklah. Sudut mulut Jian Silai terangkat. Saya akan membantu Anda dalam masalah ini. Apa? Seribu manik asal setan? Kalau tidak, kami tidak akan melawan kompetisi ini. Sial. Memang seperti dugaanku. Kaisar api hukuman surga melakukan tindakan yang tidak perlu dan membuatku kehilangan kesempatan besar. Setelah Chiyu Hanzong menerima pesan dari bawahannya, dia sangat marah. Tuanku, dia ingin bertaruh seribu manik asal iblis, bertaruh saja dengannya. Melihat ini, bawahan Chiyu Hanzong berbicara dengan suara rendah. Seribu, di mana aku bisa menemukan seribu manik asal iblis? Apakah menurut Anda suku Singtian dapat mengeluarkan lebih dari 700 manik asal iblis tingkat surga? Chiyu Hanzong memelototinya. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia memikirkan sesuatu dan memerintahkan bawahannya untuk menyampaikan berita itu kepada Kaisar api penghukum surga. Kemudian, dia menemukan seorang kenalan Ningki. Penatua Davis, saya sangat jelas tentang permusuhan antara Anda dan dia. Sekaranglah waktunya bagi Anda untuk membalas dendam. Chiyu Hanzong menemukan Davis dan duduk berhadap-hadapan. Meskipun budidayanya lebih rendah dari Davis, karena statusnya yang tinggi di suku Chiyu, dia tidak perlu bersikap seperti junior saat menghadapi Davis. Permusuhan apa? Chiyu Hanzong, kamu tidak boleh berbicara secara tidak bertanggung jawab. Saya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Davis berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, karena aku melewatkan kesempatan ini, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu untuk membunuhnya lain kali. Aku tidak peduli. Chiyu Hanzong segera berdiri dan pergi. Tunggu. Mendengar suara di belakangnya, sudut mulut Chiyu Hanzong sedikit terangkat. Dia berbalik dan memandang Davis, penatua Davis, apakah ada hal lain? Berapa banyak manik asal iblis tingkat surga yang kamu kurang? Davis berkata dengan dingin. Tidak banyak, 200. Chiyu Hanzong tersenyum. 200 tidaklah banyak. Bahkan jika Davis adalah master balai penegakan hukum suku Lucifer, dia tidak memiliki banyak manik asal iblis tingkat surga di tangannya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Davis menatap dalam-dalam ke arah Chiyu Hanzong, seberapa yakin Anda membunuh anak ini di kompetisi ini? 100% Chiyu Hanzong mencibir, selama pertempuran kebanggaan surga ras iblis, jika bukan karena jimat penghindaran dewa iblis, menurutmu apakah anak ini bisa hidup kembali? Namun, jimat penghindaran dewa iblis hanya dapat digunakan satu kali. Saya ingin melihat apa yang dia miliki untuk menyelamatkan hidupnya kali ini. 100%. Mata Dai Weisi berkilat tajam. Selain Yuji yang mati di tangan Ningki, murid-muridnya yang lain juga dibantai oleh Ningki selama pertempuran pilihan surga ras iblis. Dai Weisi tidak bisa menerima kebencian ini. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk membalas dendam. Dia tidak boleh melewatkannya, apapun yang terjadi. Baiklah, 200 itu, tapi aku tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Kata Davis. Tidak apa-apa selama Anda bisa memberikannya kepada saya sebelum kompetisi. Kalau begitu, penatua Davis, saya akan menunggu kabar baik Anda. Chiyu Hanzong tersenyum. Saya tidak ingin orang ketiga mengetahui hal ini. Saat Anda memenangkan kompetisi, saya ingin 500 manik asal iblis tingkat surga. Davis berkata dengan suara muram. Chiyu Hanzong menatapnya dalam-dalam, jejak ejekan muncul di matanya. Orang ini benar-benar rakus, menggunakan 200 manik asal iblis tingkat surga untuk ditukar dengan 500. Chiyu Hanzong mencibir di dalam hatinya, tapi mengangguk, tidak masalah. 2048. Seribu Manik Esensi Iblis Tingkat Surga. His, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah Chiyu Hanzong benar-benar mempertaruhkan seribu manik esensi iblis tingkat surga dengan keajaiban nomor satu itu? Beritanya sudah menyebar ketiga suku besar dan empat kota besar. Jika benar, seseorang dari suku Lucifer pasti akan keluar untuk membantah rumor tersebut, tapi mereka tidak bergerak sama sekali. Jelas sekali, mereka diam-diam setuju. Cek, cek, cek. Manik Esensi Iblis Tingkat Surga bernilai setidaknya 500 ribu kristal iblis tingkat menengah. Jika aku bisa memiliki tiga atau lima di antaranya, aku tidak perlu mengkhawatirkannya selama seratus tahun ke depan. Ini teman-teman sungguh murah hati, bertaruh seribu manik. He he, aku khawatir ini adalah pertaruhan antara dua suku. Bagaimana mungkin jenius nomor satu bisa mengeluarkan seribu manik elemen iblis tingkat surga? Jika suku Chiyu menang kali ini, mereka secara alami akan mendapatkan kembali wajah mereka yang hilang di iblis pertarungan kebanggaan ras surga. Apakah pertarungannya besok? Tidak buruk. Kali ini, jumlah iblis yang mendengar berita itu jauh lebih sedikit dibandingkan saat pertempuran ajaib surgawi. Lagi pula, waktunya terlalu singkat, dan tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh berita itu sangat dekat. Pada saat para iblis yang berada jauh menerima berita itu, pertarungan sudah berakhir. Meski begitu, jumlah iblis yang datang masih sangat banyak. Setidaknya, jumlah iblis aktif di kota raksasa telah meningkat setidaknya tiga kali lipat. Sebagian dari ras iblis jenius datang untuk Ningki karena Ningki adalah idola mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa idola mereka akan melawan Chiyou di Hanzong, mereka bergegas tanpa henti. Mereka sangat percaya diripada Ningki dan percaya bahwa dengan bakat Ningki, dia pasti bisa memenangkan pertempuran ini. Ini adalah 200 manik esensi iblis tingkat surga. Terima kasih, Penatua Davis. Sama-sama, ingatlah untuk memberiku 500 pil setelah pertarungan. Tentu saja. Setelah Chiyou Hanzong pergi, ekspresi Daiweisi berangsur-angsur menjadi serius. Dia telah menyimpan kristal iblis untuk waktu yang lama, dan awalnya berencana menggunakannya untuk membeli keterampilan bertarung iblis. Namun, kali ini, dia mengeluarkan semuanya dan menukarnya dengan lebih dari 50 manik elemen iblis tingkat surga dari suku tersebut. Adapun sisanya sekitar 100, dia meminjamnya melalui koneksinya. Dia tidak mampu kehilangan mereka. Jika Chiyou Hanzong kalah kali ini, dia akan mengalami dilema. Memikirkan hal ini, Davis menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa gagal? Chiyou yakin akan kemenangan Hanzong. Itu sebabnya dia bersedia membuat taruhan sebesar itu. Jika tidak, dia akan memilih untuk meminjamkan orb elemental iblis tingkat surga kepada Chiyou Hanzong daripada berpartisipasi dalam taruhan dengan Ningki. Hari berikutnya. Pagi-pagi sekali, ada banyak setan yang jarang duduk di arena. Alasan utamanya adalah arena ini terlalu besar. Menduduki puluhan juta setan bukanlah masalah, jadi sangat luas bagi jutaan setan untuk duduk di sini. Di platform tinggi dari tiga suku besar dan empat kota teratas, ada juga setan. Namun, bagaimanapun juga, ini bukanlah pertarungan para jenius iblis. Di pihak suku Lucifer, hanya Jian Silai, Davis, dan yang lainnya telah tiba. Di pihak suku Chiyou, Chiyou Tian Xia telah datang. Di pihak suku Sing Tian, tidak ada satupun tetua yang datang, hanya Kaisar Sing Tian Yan yang datang. Hal serupa juga terjadi di empat kota teratas. Semua jenius datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Hanya dua atau tiga tetua tahap iblis bumi yang datang. Davis, sepertinya kamu sangat peduli pada Baixuan. Jian Silai memandang Davis dengan senyum tipis. Davis tersenyum tipis. Baixuan adalah iblis jenius dari suku Lucifer saya. Dia akan bertarung dengan Chiyou Hanzong. Sebagai tetua dari Balai Penegakan Hukum, saya secara alami memiliki tanggung jawab untuk datang dan menyaksikan pertempuran tersebut. Apakah begitu? Jian Silai tersenyum, dan cahaya dingin muncul di matanya. Davis mengira dia melakukan sesuatu secara diam-diam, tetapi ketika dia mentransfer 200 elemental orb iblis tingkat surga dari suku Lucifer, Jian Silai segera menerima berita itu. Mengapa dia menginginkan 200 elemental orb iblis tingkat surga tanpa alasan? Untuk tahap iblis bumi, efek dari bola elemen iblis tidak terlalu kuat. Nilainya kecil, rasanya hambar dan sayang untuk dibuang. Dengan cara ini, tujuan Davis menjadi sangat jelas. Jelas sekali, dia juga terlibat dalam pertempuran ini, dan dia tidak berada di pihak suku Lucifer, tetapi bergabung dengan Chiyou Hanzong dan yang lainnya. Jika masalah ini terungkap, Davis pasti akan dicap sebagai pengkhianat. Pada saat ini, Ningki dan pangeran ketiga Ming menerobos udara dan mendarat di platform tinggi suku Lucifer. Ketika setan-setan di antara penonton melihat ini, terjadi keributan dan keributan. Banyak iblis yang bersemangat dan menatap Ningki dengan mata berapi-api. Para jenius dari suku Chiyou, suku Sintian, dan empat kota raksasa juga memandang Ningki dengan ekspresi berbeda. Davis menatap Ningki dengan dingin, lalu tersenyum, menoleh dan menutup matanya untuk tidur. Tidak lama setelah Ningki tiba, Chiyou Hanzong membawa sekelompok besar iblis jenius dan mendarat di platform tinggi suku Chiyou. Pada saat ini, Chiyou Tiansha, yang telah menutup matanya untuk tidur, perlahan membuka matanya dan berkata kepada Jian Si Lai dengan suara yang jelas, Orang suci, karena orang-orang dari kedua belah pihak ada di sini, haruskah kita memulai pertempuran sekarang? Keluarkan elemental orb iblismu terlebih dahulu. Jian Si Lai tersenyum tipis. Mata Chiyou Tiansha berkilat dingin ketika dia mendengar ini, Apakah kamu takut suku Chiyou ku tidak sanggup kalah? Ya, Jian Si Lai menganggup dengan tenang. Karena itu masalahnya, keluarkan elemental orb iblismu dan biarkan aku melihatnya agar kami tahu bahwa kamu tidak mencoba menipu kami. Chiyou Tiansha berkata dengan dingin. Apakah aku perlu mengeluarkan elemental orb iblisku? Saya dapat memobilisasi barang-barang suku Lucifer kapan saja. Jika kamu tidak percaya padaku, kenapa kita tidak bertaruh 2000 elemental orb iblis tingkat surga? Bagaimana dengan itu? Sudut mulut Jian Si Lai sedikit melengkung. Elder, mereka sepertinya mencari alasan untuk menghindari pertempuran ini. Chiyou Hanzhong buru-buru mengirimkan suaranya. Ketika Chiyou Tiansha melihat ini, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Dia juga takut Jian Si Lai akan menemukan alasan untuk menaikkan taruhannya menjadi 2000 elemental orb iblis tingkat surga. Dengan cara ini, mereka pasti tidak akan bisa mengeluarkan bola elemen iblis tingkat surga dalam jumlah besar. Berpikir sampai di sini, Chiyou Tiansha menjabat tangannya, dan cincin alam semesta melesat ke arah Jian Si Lai seperti kilat. Jian Si Lai tersenyum, dan dengan sedikit mengangkat telapak tangannya, cincin semesta segera berhenti dan melayang di atas telapak tangannya. Dengan sapuan pikirannya, Jian Si Lai menganggup dan melemparkan cincin semesta ke Ningki. Ada seribu bola elemen iblis tingkat surga di dalamnya. Hitung sendiri. Jian Si Lai tersenyum. Ningki tidak menunjukkannya dan segera menyimpannya. Karena Jian Si Lai sudah memastikannya, dia tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu. Ningki senang karena dia akhirnya mendapatkan seribu elemental orb iblis tingkat surga. Bahkan sebelum pertempuran berakhir, Jian Si Lai telah memberikan cincin alam semesta yang berisi bola elemen iblis tingkat surga kepada Ningki. Hal ini menyebabkan semua iblis tercengang. Mungkinkah Jian Si Lai mengira Ningki pasti akan memenangkan pertarungan ini? Sengaja membingungkan. Chiyou Han Zong menatap Ningki dengan dingin, lalu terbang dan mendarat di atas panggung. Dia menunjuk ke arah Ningki dan berkata, Genius nomor satu, turunlah dan mati. 2049 Chiyou Han Zong sangat sombong. Tuan Muda Beik Suan adalah bakat langit nomor satu. Apakah karena dia tidak mau mengaku kalah? Para jenius dari ras iblis yang mengidolakan Ningki langsung memelototi Chiyou Han Zong. Namun, sebagian besar ras iblis berdiri di sisi Chiyou Han Zong dengan sedikit rasa saden frude di mata mereka. Dalam pandangan mereka, Ningki hanya bisa mendapatkan gelar pertempuran kebanggaan surga nomor satu karena ada celah. Gelar ini awalnya milik Kaisar Api Penghukum Surga. Kaisar Api Penghukum Surga menatap Ningki dengan senyum tipis di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa membunuh Ningki secara pribadi kali ini, selama Ningki mati di tangan Chiyou Han Zong hari ini, tidak ada yang akan mengingatnya selama 10 tahun berikutnya. Ningki tersenyum, melompat, dan mendarat di depan Chiyou Han Zong. Jarak antara kedua sisi kurang dari 30 kaki. Bagi kedua belah pihak, jarak seperti itu bisa ditempuh dalam sekejap. Para iblis yang hadir perlahan-lahan menjadi gugup. Sebagian besar iblis berpikir bahwa Ningki tidak bisa menjadi lawan Chiyou Han Zong, dan dia tidak mati di tangan Chiyou Han Zong pada saat itu karena jimat penghancur Dewa Iblis. Namun, Ningki masih menyandang gelar keajaiban nomor satu. Banyak setan diam-diam menantikannya. Akankah keajaiban terjadi? Aku sudah menunggu hari ini selama beberapa dekade. Kamu seharusnya tidak setuju untuk melawanku. Chiyou Han Zong menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat nasib Ningki. Kali ini, tidak akan ada kecelakaan apapun. Dia akan bisa membunuh Ningki secara terbuka. Izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Ningki tersenyum. Pada akhirnya, ketika iblis di tribun penonton mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Keajaiban iblis yang awalnya penuh percaya diri pada Ningki juga tercengang di tempat. Mungkinkah Ningki juga merasa tidak punya peluang memenangkan kompetisi ini? Satu pertanyaan terakhir. Baiklah, tanyakan saja. Chiyou Han Zong mengangguk sambil tersenyum tipis. Jika aku bertaruh 2000 manik elemental iblis tingkat surga bersamamu, apakah kamu akan membatalkan pertarungan ini? Ningki tersenyum. Tentu saja tidak. Ini kesempatan langka untuk membunuhmu secara terbuka. Apa menurutmu aku akan melewatkannya? Chiyou Han Zong tertawa terbahak-bahak. Aku tahu itu. Keajaiban nomor satu ini menggunakan seribu manik elemental iblis tingkat surga sebagai taruhannya, berharap Chiyou Han Zong akan mundur dan membatalkan pertarungan. Tapi dia tidak menyangkan niat membunuh Chiyou Han Zong begitu kuat sehingga dia dengan paksa mengumpulkan seribu manik elemental iblis tingkat surga. Cek cek. Banyak setan di tribun penonton memandang Ningki dengan sedikit ejekan di mata mereka. Beberapa iblis yang mengidolakan Ningki memandangnya dengan tidak percaya. Hati mereka sakit. Mungkinkah orang jenius nomor satu di hati mereka begitu pengecut? Mendesah. Sedikit penyesalan muncul di wajah Ningki. Sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Chiyou Han Zong tertawa keras. Saat dia hendak bergerak, dia menemukan bahwa Ningki sudah melakukan gerakan pertama dan meninju wajahnya. Kamu berani menyelinap menyerangku. Beraninya kamu. Hari ini, saya akan memberitahu Anda perbedaan di antara kami. Chiyou Han Zong meraung dan meninju. Dia berencana mematahkan lengan Ningki dan memberitahu dia betapa kuatnya dia. Bang. Retakan. Suara patah lengan terdengar. Kemudian, Chiyou Han Zong dikirim terbang dengan ekspresi tercengang. Lengan kanannya telah patah menjadi beberapa bagian dan berkibar di udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Rasanya seperti mimpi, tapi rasa sakit di lengannya sangat nyata. Ledakan. Dengan suara keras, Chiyou Han Zong mendarat dengan keras di tanah. Hai. Setan-setan di kerumunan itu semua tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Beberapa dari mereka bahkan mengucek mata, mengira sedang melihat sesuatu. Di platform tinggi dari tiga suku besar dan empat kota besar, para iblis yang datang untuk menyaksikan pertempuran saling memandang dengan tidak percaya. Kemudian, mereka tiba-tiba berdiri dan melihat ke tengah arena. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Chiyou Tian Xia berubah. Mata kaisar api penghukum langit berkilat ngeri saat dia memandang Ningki, seolah dia ingin melihat apakah Ningki benar-benar ada di sana. Hati Dai Weishi terasa seperti dihantam tinju yang berat. Seluruh tubuhnya bergetar ketika dia secara tidak sadar berdiri dan melihat situasi di arena dengan ekspresi pucat. Ketika dia memastikan bahwa yang tergeletak di tanah adalah Chiyou Han Zong dan yang berdiri adalah Ningki, mata Dai Weishi menunjukkan sedikit kengerian. Berengsek. Mengapa ini berbeda dari yang dia harapkan? Bagaimana Chiyou Han Zong bisa dikirim terbang dengan satu pukulan? Jika Chiyou Han Zong gagal kali ini, dia akan kehilangan total 200 manik esensi iblis tingkat surga. Ini adalah sejumlah besar kristal iblis untuk Dai Weishi. Tubuh Dai Weishi sedikit bergoyang saat dia memikirkan apa yang akan terjadi pada Chiyou Han Zong jika dia gagal. Wajahnya menjadi gelap ketika seteguk darah keluar dari tenggorokannya sebelum dia dengan paksa menelannya kembali. Jian Silai memperhatikan pemandangan ini dari sudut matanya. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat sedikit ejekan muncul di matanya. Ini disebut mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Aku benar-benar menyesal tidak mempertaruhkan 2000 manik esensi iblis tingkat surga bersamamu. Ningki berjalan di depan Chiyou Han Zong dan tersenyum. Tidak mungkin. Pergilah ke neraka. Chiyou Han Zong meraum dan ingin melakukan serangan balik, tapi tinju Ningki mendarat di tubuhnya sekali lagi. Kekuatan besar menyebabkan seluruh arena berguncang dan awan jamur meletus. Setelah asap menghilang, semua orang melihat Chiyou Han Zong terbaring di tengah lubang yang dalam-dalam keadaan yang menyedihkan. Lehernya sepertinya patah saat kepalanya terkulai di samping bahunya. Terlalu kuat, Chiyou Han Zong sebenarnya bukan lawannya. Sial, orang ini sudah tahu dia akan menang sejak awal, kan? Jadi dia sebenarnya menyesal tidak mempertaruhkan 2000 manik esensi iblis tingkat surga dengan Chiyou Han Zong, ini. Para iblis yang duduk di kursi penonton langsung terkejut. Banyak dari mereka memiliki hubungan baik dengan Chiyou Han Zong, dan telah mengambil beberapa manik-manik elemen iblis untuk dipinjamkan kepada Chiyou Han Zong dalam pertempuran ini. Sekarang, kulit mereka jelek, seolah-olah mereka baru saja makan kotoran anjing. Jika Chiyou Han Zong benar-benar kalah kali ini, dia akan kehilangan total 1000 manik esensi iblis tingkat surga. Ini adalah jumlah kristal iblis yang cukup besar untuk seluruh suku Chiyou. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menagih hutang ini dari Chiyou Han Zong. Asteris berderit. Kaisar api hukuman langit mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap Ningki dengan ekspresi yang sangat serius. Hanya dia yang tahu berapa banyak dari 1000 manik elemental iblis yang dia peroleh. Jika Chiyou Han Zong kalah, orang yang paling menderita adalah dia. Bagaimana kekuatan tempur anak ini meningkat sedemikian rupa? Bagaimana dia melakukannya? Kaisar api Singtian tidak bisa mengerti, tapi kali ini dia sangat tidak ingin kehilangan begitu banyak manik esensi iblis kepada Ningki. Saya mengaku kalah. 2050. Kalian tidak bertengkar lagi, Chiyou Tian Xia? Tidak pantas kamu ikut campur seperti ini, kan? Ekspresi Jian Si Lai menjadi dingin. Dia maju selangkah dan muncul di depan Ningki dalam sekejap. Dia memandang Chiyou Tian Xia dengan dingin. Ekspresi Chiyou Tian Xia berubah jelek. Apakah kamu berencana membunuhku? Dia menatap Ningki dengan dingin. Seribu manik esensi iblis tingkat surga tidaklah cukup. Apakah kamu ingin mengambil nyawa Han Zong juga? Aturan tetaplah aturan. Jika Anda tidak mematuhi aturan ini hari ini, maka Anda sedang mengolok-olok suku Lucifer saya. Saya yakin Tuan Lucifer tidak akan berbelas kasihan kepada orang seperti itu. Jian Si Lai berkata dengan acuh tak acuh. Elder Tian Xia, saya masih bisa bertarung. Chiyou Han Zong berdiri dengan susah payah dan menatap Ningki. Pada saat ini, tangan Chiyou Tian Xia bergerak sedikit ke belakang punggungnya. Aliran cahaya yang sangat tersembunyi muncul dari tangannya dan memasuki tubuh Chiyou Han Zong. Chiyou Han Zong tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit ekstasi di matanya. Karena itu masalahnya, ayo lanjutkan. Chiyou Tian Xia mencibir dan kembali ke platform tinggi. Melihat ini, Jian Si Lai tersenyum dan kembali ke platform tinggi. Setan-setan yang hadir agak kecewa. Mereka berpikir bahwa mereka akan dapat melihat dua eksistensi Earth Demon Stage bertarung. Mereka tidak menyangka Chiyou Tian Xia akan mengaku kalah begitu cepat. Kamu masih bisa bertarung. Ningki memandang Chiyou Han Zong dengan senyum tipis. Saya tidak peduli pertemuan kebetulan apa yang Anda alami selama periode waktu ini. Anda ingin mengalahkan saya hari ini. Mustahil. Hahaha. Chiyou Han Zong tertawa gila-gilaan. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Ketika Kaisar Api Sing Tian dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah. Banyak iblis yang hadir telah melihat sesuatu yang mirip dengan cahaya kemasan di sekitar tubuh Chiyou Han Zong dalam pertempuran pilihan surga ras iblis. Jimat Penghindaran Dewa Iblis Itu sebenarnya Jimat Penghindaran Dewa Iblis. Aku tidak menyangka Chiyou Han Zong punya tipuan seperti itu. Dari kelihatannya, pertarungan hari ini akan berakhir seri. Dengan Jimat Penghindar Dewa Iblis, Chiyou setidaknya bisa tetap tak terkalahkan di Han Zong. Sayang sekali, jika bukan karena campur tangan Chiyou Heaven Lisa, Chiyou Han Zong tidak akan punya waktu untuk melepaskan Jimat Penolak Dewa Iblis. Suku Chiyou benar-benar tidak tahu malu. Hahaha, ayo, pukul aku. Hari ini, paling banyak aku akan mengikatmu. Anda tidak mengharapkannya, bukan? Saat itu, Anda menggunakan Jimat Penghindaran Dewa Iblis untuk mendapatkan gelar keajaiban nomor satu, dan sekarang gelar itu ada pada Anda dengan begitu cepat. Ini disebut membayar kembali seseorang dengan koinnya sendiri. Chiyou Han Zong tertawa bangga. Meski sempat mengalami luka serius, namun ia sangat bahagia. Orang tua ini, Jianshi Lai menatap dingin ke arah Chiyou Heaven Lisa. Terlepas dari apakah Jimat Penghindar Dewa Iblis ada di tubuh Chiyou Han Zong atau baru saja mengambil kesempatan untuk memberikannya kepadanya, itu semua terkait dengan Chiyou Heaven Lisa. Chiyou Heaven Lisa mengungkapkan senyuman tipis dan menganggup ke arah Jianshi. Bertarung denganku, dia masih terlalu lembut. Baiklah, kali ini, manik esensi iblis tingkat surga aman. Devis menghela nafas lega, tanpa disadari, punggungnya dipenuhi keringat dingin. Dia tidak lagi berharap Chiyou Han Zong bisa membunuh Ningki dan membalaskan dendamnya. Selama Chiyou Han Zong tetap tak terkalahkan, itu akan menjadi berkah. Ayo, pukul aku, hahaha. Chiyou Han Zong tertawa gila-gilaan. Dia teringat adegan pola laba-laba yang mengejeknya di bawah perlindungan Jimat Repulsif Dewa Iblis. Dia langsung merasakan kepuasan. Sekarang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ningki tersenyum. Dengan membalikkan telapak tangannya, pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dia kemudian menebas Chiyou Han Zong. Ingin menghancurkan Jimat Penolak Dewa Iblis. Bermimpilah. Sedikit ejekan muncul di mata Davis. Sebelumnya, Ningki telah menggunakan Jimat Repulsif Dewa Iblis untuk memblokir pengepungan puluhan manusia iblis tahap akhir, termasuk kaisar penghukum surga. Dia tidak percaya bahwa Ningki bisa menghancurkan Jimat Penolak Dewa Iblis sekarang. Sudut mulut Chiyou Heaven Lisa sedikit terangkat. Setelah Jimat Penolak Dewa Iblis, dia secara khusus pergi ke suku Jimat Surgawi untuk mengambilnya, untuk berjaga-jaga. Hari ini, akhirnya berguna. Dengan kekuatan Ningki, bahkan jika dia menggunakan artefak iblis tingkat tinggi, dia tidak akan mampu menghancurkan Jimat Penolak Dewa Iblis dalam waktu singkat, apalagi pedang. Sepertinya ini seri. Kaisar penghukum surga menghela nafas ringan. Pedang, hahaha, datang dan potong. Engah. Tirai cahaya kemasan terbelah menjadi dua oleh pedang pembunuh naga. Bila tajamnya telah menancap jauh di kepala Chiyou Han Song. Chiyou Han Song memandang Ningki dengan tidak percaya. Darah sudah mengucur dari kepala, mulut, dan matanya. Aku, ah. Baru setelah itu, dia menyelesaikan kalimatnya. Setelah itu, Chiyou Han Song memandang Ningki dengan enggan, vitalitas di matanya perlahan menghilang. Semua orang mendengarnya. Dia memintaku untuk memotongnya, dan bahkan memintaku untuk memukulnya. Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan seperti itu. Huh. Ningki menyingkirkan pedang pembunuh naga, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Kemudian, dia terbang dan kembali ke sisi Jian Silai. Baru pada saat itulah dimenrace di tribun penonton bereaksi. Seluruh arena segera menjadi sangat bising. Chiyou Han Song mati begitu saja. Sulit dipercaya. Bukankah itu Jimat Penolak Dewa Iblis? Bagaimana mungkin ia tidak bisa menahan satu serangan pun dari Tuan Muda Beixuan? Mungkinkah pedang itu adalah artefak iblis bermutu tinggi? Huh. Generasi jenius telah jatuh begitu saja. Sayang sekali. Sayang sekali. Chiyou Tian Xia perlahan memutar lehernya dan akhirnya mengunci pandangannya pada Ningki. Di kedalaman matanya, ada sedikit keterkejutan, tapi lebih dari itu adalah kemarahan yang akan meledak. Chiyou Han Song adalah seorang jenius langka dari suku Chiyou. Semua tetua telah menyimpulkan bahwa dia memiliki peluang 70 hingga 80 persen untuk mencapai alam setan bumi. Orang jenius seperti itu telah mati di tangan Ningki. Bagaimana mungkin Chiyou Tian Xia tidak marah? Davis tidak bisa lagi mengendalikan lengannya. Gemetar tanpa henti. 200 manik asal setan tingkat surga. Dia telah kehilangan 200 manik asal iblis tingkat surga dalam sekali jalan. Kebanyakan dari mereka dipinjam olehnya. Kali ini, dia pada dasarnya bangkrut dan berhutang banyak. Bahkan jika dia berada di alam iblis bumi, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk melunasi hutangnya. Lebih penting lagi, jika anggota kabinet penatua mengetahui bahwa dia telah meminjam manik asal iblis dan berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti Ningki, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai penatua kedua dari balai penegakan hukum. Kaisar api hukuman surga menarik napas dalam-dalam dan kulitnya berangsur-angsur menjadi pucat. Dengan statusnya, 7 atau 800 manik asal iblis tingkat surga tidak cukup untuk menghancurkannya sampai mati, tetapi jika ayahnya mengetahui hal ini, dia sangat takut dengan kesan seperti apa yang akan dia tinggalkan di hati ayahnya. Elder Tian Xia, pertempuran telah berakhir. Kami akan berangkat dulu. Oh, terima kasih untuk seribu manik asal iblis tingkat surga.